Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Jawa Barat, menemukan penyakit yang menyerang sapi yang disebabkan oleh virus lampiskin disis atau penyakit kulit berlendir yang diketahui telah menjangkit ratusan ekor sapi. Sapi yang terjangkit LSD ini berada di 25 kecamatan di Kabupaten Garut, dan yang paling banyak terjangkit berada di kecamatan Cilau. Dinas Perikanan dan Perikanan sebelumnya belum pernah menemukan virus menyerang hewan lain dan baru diketahui menyerang sapi. Akibat virus ini, sapi mengalami benjualan hitam semacam bisul yang ada di sekujur tubuh sapi. Dan bila benjualan tersebut pecah, maka sapi akan mengalami koreng yang berdampak pada kerusakan kulit sapi hingga dagingnya pun alami luka. Untuk itu, sapi yang terjangkit dilarang untuk dijual terlebih untuk kebutuhan idul adha. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut, Sopia Niani, mengatakan, virus LSD yang ditemukan di Garut ini jumlahnya cukup banyak dengan penyerangan yang masif. Namun pihaknya sudah melakukan penanganan intensif dengan menerjunkan petugas di lapangan hingga akhirnya sebagian besar sapi yang terjangkit sudah sembuh. Namun demikian akibat virus ini enam ekor sapi ditemukan mati. Penularan virus ini sangat cepat, terlebih jika sapi bersentuhan dengan sapi lain. Selain bersentuhan, penularan virus ini pun dapat terjadi melalui faktor lain, yaitu nyamuk dan lalat kandang. Ini dalam tahap pengembatan. Kami melakukan langkah-langkah sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya tidak berkembang, yaitu ditekankan kepada biosekriti. Biosekriti itu adalah upaya untuk pembersihan di sekitar kandang dan ternaknya. Seperti itu. Total Garut berapa Pak yang terkena? Total Garut itu tercatat sampai hari ini ada 372 yang terinfeksi di 25 kecamatan.